Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ASL Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KY Asian Terima kasih itu di sebelah narin juga udah ada terkenal banget sini santra pelabuhan luar biasa ada Kang Kusai selamat datang ya terima kasih untuk apa namanya saapaan hangatnya buat kami semua di sini dan juga penerimaan yang luar biasa buat Kang Kusai ditinggal kesembuhannya selaku pengusaha pengusaha yang namanya punya usaha itu namanya pengusaha yang KM daerah Palabuara itu tepatnya ini ada baso katumiri nah baso katumiri kan baso itu biasanya ada baso daging ya baso apa namanya baso daging ini tuh baso katumiri mungkin orang-orang di keluar sana terutama di Kabupaten Skowili nggak punya tahu sebenarnya baso katumiri itu apa karena katumiri itu kan artinya kalau disudah itu pelangi iya apa ini basonya isinya pelangi kan boleh dijelasin sejak apa sih akan mulai usaha baso katumiri terima kasih banget sebuah kelemahan buat kategori kena bisa komunikasi berpahal terkirang mengenai 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 panjang panjang ya Jadi gini Bu ya, saya coba aja di akhir-akhir ini tampak, satu, kita sebagai pengolah dan pemastikan yang ada di kondisi orang bumi, paling dominan orang senda. Oh orang senda, betul. Orang senda, tapi sisanya Jawa baru-baru lah, tapi untuk mengedepankan kabupaten sopam bumi dan sopam bumi, pada dasar yang sama. Bisa diaksesasi, boleh, kalau berdirinya itu, sepertinya masih sudah lama, kalau berlaku anak-anak, jadi jelas. 2017 berlaku anak-anak? Sebelum, dari seluruh nikah, bantu, seorang, banyak, fokus, pulang-pulang bantu, saya membuat anak-anak, belakang, 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 belakang. Terus, tulisnya, bisa berlaku, bisa berlaku, bisa berlaku, bisa berlaku, bisa berlaku, bisa berlaku sendiri. Oke, intinya pengen angkat khas tembapaten sopam bumi juga ya. Karena ikan-ikan sendiri, kan kita kan dekat tengah laut, bahkan paling hingga ini 50 meter, ya. Dari lalu, siapa tahu ikan-ikannya denger nih Oke, karena bakso ikannya itulah Karena mungkin menjadi sepatu pihak dari kampus Nah, kalau Pak Pusat, ini kalau untuk pengolahan bakso Katumiri sendiri Apakah memang ini masih diolah oleh kampusnya sendiri Apakah juga ada tekan-tekan yang kerja sama Pak Pusat? Kalau pengolahan itu, saya ingin bergerak di pelabuhan lagu Saya ingin berpindah sama pemerintah KB yang menunjukkan saya Walaupun saya lebih awal berada di Sarawak, Pak Soboka Saya sambil berajar, pengalaman, masalahan, misi, misi, semuanya Dan bersama, ya kaki Kalau menelang, tergantung pasal dan gitu Tergantung pemesanan Tergantung pemesanan ya Jadi pas pengolahan itu, berarti kampusnya itu mendapat pembelajaran juga Selain pengolahan dan pemasarannya gitu ya Ada pendampingan khususnya Nah, kalau si Pak Sekatumiri ini kan ini ada tampilan terlalu ikannya dan lain-lain sebagainya Nah, mungkin untuk masyarakat diopat yang suka punya juga Ketika kita memilih pilihan makanan yang jadi selamat usaha kita Apa yang harus dilakukan? Atau memang harus dilihat kandungannya seperti apa? Giginya seperti apa? Ayo, maka ikan Nantinya ikan satu Kalau ikan nilai kuisnya Kalau sepertinya keduanya keduanya kalah Oke Mas, paling utama Bapak Kusin Bapak Kusin, cuma beda-beda Yang kedua Jenis ikan yang ada di Dabu Yang kedua 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 Jadi saya untuk menuju ke sana Karena mahal makhluk yang sering Alami Yang kedua Oke Kandungan kita Tunggu ada dengan kardinnya juga ya Oke Lalu Buat dulu Kasih beneran Buat keuntungan Si Konsumsi Kampang Tunggu-tunggu Tunggu 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 Terus 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 Bakso ikan ini Menyihatkan lah ya Dan pasti Sudah ada kandungan-kandungan Tunggu Contohnya ini ada Ini berarti bentuknya Kampusoh itu Menjualnya Dengan bentuk Perlosen Yang dingin Bahan Berkentakan Atau juga Bakso yang sudah Jadi Jadi Yang langsung Ada Yang Gojen ada Itu Untuk Semua Dan Ada 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 yang Untuk Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang semuanya ada ya sangat berapa lama nih kalau untuk yang ini dibawa dari pelabuhan ratu nih pengen bangso ketumbirinnya kan kushoi ini kalau keluar kota ataupun juga bisa keluar daerah ya bisa bertahan berapa lama di jalan gitu pengalaman saya kan kalau sepertinya di Jakarta di bawah langsung kalau sepertinya mau jarak jauh kalau sekian mau dadakan dikasih produksi langsung dibawa asalkan jenazah disalah nanti kalau aku peminjaki selama ambur rasa seru warna itu lebih bersama kalau melihat dari kekuatan Oke mesra selesai soalnya dari bahasa juga enggak jauh beda sih cuman satu hari ada yang pernah satu hari alam jenazah itu ada yang penting ada pun seperti kekurangan dan keuntungan itu bisa dikomunisikan bahwa nombong-nombong Oh iya Oke jadi memang terima komplainan kan kusho itu ya jadi katanya kalau misalnya bakso nya kakusho ini karena dia lama aja mungkin jalan-jalan dulu itu kakusho ya supang-simpang jadi bahasanya itu ya makanya kalau udah bawa oleh-oleh apalagi emang ini kan kenapa seger ya jadi kalau seger itu memang harus harus langsung dibawa biasanya nah kalau untuk variannya anda sendiri ada varian apa aja nih penasaknya mas apa aja ada yang mercon ada Mercon 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 Meru 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 harganya nih harganya kalau misalnya yang pengen makan banget di sini harganya berapa dari Rp10.000 sampai Rp15.000 10-15.000 ekonomis ya masih ada bahasa Rp10.000 ditanggu say nah kalau kemasan gini oh yang masa gini saat ini isinya 500 gram kalau bijiannya kurang lebih Rp60.000 terus mustahil harganya Rp35.000 kalau yang tuna isi 50 biji harganya Rp28.000 terus ada satu lagi yang isi yang Rp100.000 oke ada yang Rp50.000 juga cukup kalau kita main itu bercanda ya biasanya kalau orang-orang yang datang ke pelaburan itu terkena dengan pengen baso ikan gitu ya ternyata luas aja ada kampus soh hei baso kacung dari kampus soh oke oke nah kampus soh kita kan ada yang sedikit menarik dari kampus soh ini karena kampus soh itu aktif juga di sosial media untuk pemasaran produk ya nah kalau untuk pemasarannya sendiri nih kampus soh apakah memang sering banget jualan di sosial media ataupun gimana sih sampai bisa punya alat untuk live sendiri satu mudahan reka-rekaan yang kedua mungkin jalannya orangnya begitu kalau perencanaan semua UKM semua yang salah pasti punya perencanaan seperti itu bukan kalau apa walaupun kita merencana hasilnya dan mempraktikannya bisa dimenanya yang kuasa terlalu ramekan oke ramekan terlalu drama kosong ramekan makanya dari dagang itu malam-malam tapi lumayan sebenarnya itu ya lumayan lah betul berarti memang kalau dagang itu namanya dagang itu harus kita nya jangan mudah putus asai betul 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 mungkin ada yang pesan-pesan dena apa kalau misalnya oh iya umpah hampir lu upah dia kalau udah bilang omset aduh terasa digilangin kalau saya omsetnya banyak hahaha kalau omset sendiri kira-kira aja lah kira-kira kalau omset sekarang-sekarangnya susah aja ya hmm sudah tidak tahu sebelumnya kalau sekarang saya oke tapi dari awal masalah kita ini intinya di pelaguan ratu omset yang ada di pelaguan ratu semua pedagang mau berpulang mau kemasan libur panjang tau jadi jadi penerbangan libur terus nih hahaha kalau sekarang-sekarang ya Allah yang pasti cukup buat beli freezer-freezer buat tempat baso lagi itu berkisar berarti ya pokoknya yang namanya usaha ketika kita memang bersungguh-sungguh ya pasti ada hasilnya apa begitu ya ada berapapun besarnya terakhir ada pesan nggak atau juga harapan bagi UMKM di Kabupaten Suromi tertemua untuk pemerintah Kabupaten saya sarankan kepada UMKM yang ada di Kabupaten yang lebih patah jangan patah semangat satu oke ikut dua pemerintah dan yang lebih utama jangan tergantung salah modal atau sebenarnya pasti begitu yang lebih lanjut lagi ini teknologi lebih dekat dari sana UMKM biar oke jadi UMKM tolong panggil kita ya panggil-panggil gitu ya RCL, RCL ini wujud tenang aja satu nggak nggak suka bumi lebih dari oke 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 terimakasih bukannya ini orang sih bukan pesan itu kan jadi disalah-selah keris bukannya disalah-selah untuk membuat pengolahan basok atau mirinya kita tarik sebentar kalau misalnya pagi suka pesannya dan kalau yang mau mesen terakhir kemana nih yang mau mesen basok atau mirinya misalnya ada yang pesan mau dari jauh-jauh hari kan misalnya saya mau pesen ya nangkat saya bawa pulang itu kemana nih pesennya itu IG-nya apa yang sebutin IG-nya kartu miri kartu miri Facebooknya kartu miri linkernya kartu miri 44 terus lalu Youtubenya Baksokatumiri oke ada Youtubenya juga Baksokatumiri wah ini paket lengkap berarti gampang banget nyari Baksokatumiri di Palabu Orangatu ya cuma di sini gitu ya oke terima kasih waktunya dan mudah-mudahan usahanya juga bisa berjalan dengan banyak dan juga menjadi salah satu apa namanya salah satu inspirasi juga bagi anak-anakak UMKM yang memang belum memulai usaha ataupun yang sedang mengusaha oke sampai jumpa lagi nanti di teman-teman UMKM yang lain yang ada di Kabupaten Sukabumi Kembali Yano Rehmando pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh